Halo teman-teman semua, balik lagi dengan kesaksian saya dunia. Kasus kematian Almarhum Brigadier J yang penuh drama dan kejanggalan dengan skenario yang disusun Freddy Sambo, ternyata ada hal yang menarik tentunya, yang pengen saya bagikan ke teman-teman semuanya, yakni sejumlah kasus yang pernah ditangani oleh Ergen Paul Freddy Sambo, salah satunya adalah kebakaran gedung ke jagung. Nah, walaupun video ini sudah lama, tapi video lawas ini kembali heboh akhir-akhir ini, mungkin karena viralnya kasus Freddy Sambo ini. Jadi video ini walaupun sudah setahun yang lalu di-upload, namun kembali heboh di kalangan masyarakat, serta mendapat serutan komentar dari masyarakat tentunya. Nah, seperti apa tanggapan netizen terkait video lawas ini? Kita akan bahas setelah tayangan berikut ini. 187 KWAP atau 188 KWAP. Kenapa kami memasang pasar alternatif dalam proses naiknya penyelidikan kepenyidikan ini? Karena kita ingin meyakinkan apakah gedung kejaksaan anu eri ini dibakar atau terbakar. Proses penyelidikan kemudian kita mulai dari melakukan analisa terhadap hasil olah TKP, hasil dari pemeriksaan interview dan barang bukti yang sudah kita sama-sama kumpulkan, kumpulkan kita sama-sama olah bersama dengan kapus lapor dan beberapa ahli yang kita libatkan dalam proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan itu, kemudian naik ke penyelidikan, kita katakan bersama bahwa gedung kejaksaan anu itu terbakar pada tanggal 22 Agustus jam 18.15, kemudian dipandangkan besoknya tanggal 23.00 pukul 6 pagi. Dari hasil penyelidikan dan penyelidikan yang kami lakukan bahwa penyebab kebakaran di gedung kejaksaan anu bukan karena hubungan arus penek, tapi karena open flame, open flame ini atau nyala api terbuka. Nyala api terbuka ini menurut keterangan alih itu bisa disebabkan oleh dua. Yang pertama, karena bara api atau karena penyelidikan api. Sehingga dari situlah kemudian penyelidik menerapkan pasal alternatif untuk melihat apakah ini disengaja atau tidak disengaja. Semua kemungkinan-kemungkinan dari hasil penyelidikan ini kita naikkan penyelidikan untuk memastikan apakah ini dibakar atau terbakar. Dari proses penyelidikan yang telah lakukan, kemudian kami bisa sampaikan bahwa asal mula api di gedung kejaksaan anu tersebut berasal dari Aula Biro Kepegawai Lantai 6. Kenapa penyelidik menyimpulkan bahwa awal mula api di Lantai 6 Aula Biro Kepegawai berdasarkan keterangan saksi yang melihat pertama kali api. Kemudian saksi yang pertama kali memadamkan. Kemudian saksi yang ada pada saat kejadian di tanggal 22. Ada 64 saksi yang kita periksa dari proses penyelidikan ini. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa asal api tersebut berasal dari Lantai 6 Biro Kepegawai. Selanjutnya, selain keterangan saksi-saksi yang bisa menjelaskan bahwa asal mula api berada di Lantai 6 Biro Kepegawai, juga kita meminta bantuan kepada ahli kebakaran dari IPB untuk menggunakan satelit yang bisa mengetahui titik api awal. Satelit ini biasa digunakan untuk mengecek kebakaran di lahan. Ini bisa menembus dan mengetahui dari mana titik api. Kami kemudian koordinasi dengan Pak Ahli dari IPB, Pak Bambang Ero, untuk menggunakan satelit ini. Karena banyak spekulasi di luar bahwa titik api ini banyak. Sehingga kita harus kemudian menggunakan teknologi untuk menentukan apakah benar banyak titik api. Ternyata hasil satelit ini dari kemudian sudah jelas dari ahli kebakaran bahwa hanya ada satu titik api. Yaitu di Lantai 6 Biro Kepegawaian. Maka penyidik menyimpulkan bahwa dari situlah kita mulai awal kejadian kebakaran di Kejaksaan Ato. Pemeriksaan saksi 64 ini kita kemudian bisa menyimpulkan bahwa ada lima tukang yang bekerja di Aula Lantai 6 Biro Kepegawaian. Lima tukang ini sedang melakukan pekerjaan di ruangan Lantai 6 Biro Kepegawaian. Kemudian apa aktivitas mereka? Apa yang mereka lakukan di situ? Kemudian apa aktivitas mereka? Apa yang mereka lakukan di situ? Ternyata mereka dalam melaksanakan kerjaan selain melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan oleh mereka. Mereka juga melakukan tindakan atau kegiatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh mereka. Yaitu mereka merokok di ruangan tempat pekerjaan. Di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki bahan-bahan yang sudah terbakar. Seperti thinner, kemudian lain iPhone, dan beberapa bahan-bahan yang sudah terbakar lainnya. Sehingga kesempatan ini bahwa penyebab awal kebakaran di Lantai 6 Biro Kepegawaian adalah karena kelamanya dari lima tukang yang bekerja di ruangan awal-awal kebakaran tersebut. Harusnya tidak melakukan kegiatan merokok karena tahu itu bahan-bahan ada, tapi kemudian tetap melakukan. Kemudian ada yang bertanya, apakah merokok kemudian bisa menyebabkan kebakaran besar? Kami sudah mendalami melakukan koordinasi, melakukan pemeriksaan dan rapat benar. Baik teman-teman, saya tidak akan melanjutkan video ini. Namun inti dari video ini adalah penyebab kebakaran yang terjadi setahun yang lalu adalah diakibatkan oleh rokok tentunya yang dikatakan oleh Bapak Surgeon Sambo sendiri. Nah teman-teman, tetapi ada hal yang unik di sini teman-teman, yaitu komentar atau tanggapan netizen terkait video lawas Surgeon Paul Veredy Sambo ini. Yuk kita lihat bersama-sama guys. Nah ini ada komentar yang pertama dari DJ Raja Koplar. Dari sini sudah kelihatan fitnah menyalahkan orang yang belum tentu bersalah. Jadi DJ Raja ini mengatakan bahwa Surgeon Paul Veredy Sambo melayangkan fitnah terhadap orang yang tidak bersalah. Kita tidak tahu benar atau tidak, tetapi kita tetap netral saja. Nah yang kedua dari Gilang-gilang, Sutradara Handal pasti memiliki cerita yang runtut dan mudah dipahami. Terima kasih Pak Stephen Speilbrank. Nah jadi dia menginginkan bahwa Sutradara Handal pasti memiliki cerita yang runtut. Kita lihat ada dari Tuhan Yesus. Beliau mengatakan Pak VS Anda harus banyak-banyak menonton film yang disutradarai oleh gue Rick Hale. Beliau kalau urusan plot twist, gokil Pak, halus banget yang sesinya. Memang saya akui, bapak juga jago dalam membuat sebuah cerita. Jadi beliau ini mengatakan bahwa Pak Fredy Sambo handal atau jago dalam membuat cerita. Nah kita lihat komentar selanjutnya dari Dina Edwina. Mengatakan bahwa bebaskan para tukang bangunan. Oh teman-teman, jadi dari kasus itu mungkin tukang bangunan yang bekerja di gedung kejaksaan agung itu mungkin ditahan ya teman-teman. Nah kita lanjut ke komentar Henki M. Di luar konteks perkara yang dijalani hari ini, menurut pandangan saya, Bapak PS itu cerdas. Oke, dari cara bicara pilihan kata tatapan mata, gestur dia sangat pasi dan lancar berbahasa Indonesia. Khususnya mengenai pembahasan hukum, tidak heran dikaitkan menjadi calon kapolri berikutnya. Wow, jadi Bapak PS ini ternyata dikaitkan menjadi calon kapolri. Kita lihat komentar berikutnya. Nah, tetapi dalam perkara hari ini justru terjadi sebaliknya. Pergetahuan pengalaman kecerdasan dan kekuasaan yang dia miliki mendurung dia untuk menutupi jejak kejahatan dan tindak pidana yang dia lakukan sendiri agar jabatannya tidak terancam, tidak lengser, dan tidak dicopot. Kita rakyat Indonesia harusnya belajar banyak dari kasus ini, terutama Tata. Oke teman-teman, apa yang dikatakan NPM ini luar biasa ya. Dan masuk logika juga. Nah, kita lihat komentar selanjutnya dari Nedi Pranedia. Saya rakyat taat pajak malu punya polisi yang berani berbohong seperti dia. Wow, komentar tajam ya guys. Nah, masa dari zaman Pak Hegem jadi kapolri sampai hari ini nggak ada lagi polisi yang jujur. Wahai para polisi, malu nggak sih kalian institusi Anda ada orang-orang yang mau opak berbohon dan melawan hukum buat mengembangkan tindak kriminal atasan? Nah, ini merupakan kalimat tanya ya teman-teman. Dan tentunya ini berdasarkan kronologi kejadian kasus oleh Freddy Sampo ini sendiri. Kita lihat komentar selanjutnya dari Sportive Tube. Bahaya sekali kalau orang yang seperti ini jadi penegak hukum. Nah, kita lihat lagi ternyata dari jadi. Nah, ternyata cerita satu tahun lalu hari ini tidak berlaku untuk diulangi. Nah, teman-teman segitu aja video kali ini. Terima kasih yang udah menonton dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang video lawas ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.